Intro Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak muda yang diremehkan karena malas dan nakal. Ternyata dia menjadi seorang pendekar yang berilmu tinggi hingga tak ada lagi yang mampu menandinginya. Jidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang pendekar tua yang bernama Yun sedang bertapa. Beliau merupakan salah satu pendekar berilmu tinggi yang sangat disegani. Pada saat bertapa masih berlangsung, tiba-tiba ada sesuatu yang berhembus ke tubuhnya. Dan ternyata suatu fenomena besar telah terjadi. Jutaan belalang muncul dari atas langit menyerang bumi. Sampailah jutaan belalang tersebut di kediaman Jenderal Marcus yang membuat semua orang kewalahan menghadapinya. Penyerangan pun tiba juga di markas Menara Bintang, sebuah markas besar sekte hitam. Semua prajurit pun tersanggup menghadapinya hingga banyak yang tewas. Ketua sekte hitam yang bernama Wen telah mengetahui bahwa fenomena tersebut pertanda lahirnya dua orang yang salah satunya adalah keturunan dari Jenderal Singh. Yaitu seorang pendekar sakti Tatar Tandingi. Dia datang untuk memberikan kesaktiannya kepada keturunannya yang berupa sayap angin dan petir. Kedua pusaka tersebut menyatu dalam tubuhnya. Ketua sekte hitam pun berencana akan menggagalkannya karena sektenya akan terancam di kemudian hari. Pada saat akan menghabisi keturunannya, tiba-tiba pendekar Yun muncul. Tak lama kemudian, Jenderal Marcus dan pasukannya pun muncul. Pendekar Yun yang telah berhasil mengusir ketua sekte hitam pun tiba. Lalu dia memerintahkan Sang Jenderal untuk merawatnya. Pendekar Yun memberikan nama Xin Huan kepada keturunan Jenderal Singh dan Li Zhen kepada keturunan penerus klan burung. Singkat cerita, 18 tahun telah berlalu. Li Zhen pun kini sudah beranjak dewasa, dia sedikit nakal tengil namun baik hati. Berbeda dengan Xin Huan yang serius dalam segala hal terutama dalam berarti kumpul dan pendidikan. Karena nantinya akan menjadi Jenderal Singh menggantikan ayahnya yang bertugas untuk melindungi dunia dari kejahatan sekte hitam. Jenderal Marcus yang merupakan ayah angkat mereka berdua memberikan sebuah tugas kepada Xin Huan untuk mengambil tongkat emas di gunung Zhongnan. Sebuah tongkat sakti yang dibuat oleh gabungan para pendekar berilmu tinggi dari seluruh dunia. Hanya keturunan dari Jenderal Singh yang bisa mengambil tongkat tersebut. Namun tiba-tiba Li Zhen meminta izin untuk menemani Xin Huan. Dan seorang gadis muda yang bernama Xin Er ikut menemani dia juga. Pergilah mereka bertiga ke gunung Zhongnan. Sebuah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Setelah melewati beberapa gunung dan lembah, mereka pun tiba di tempat yang dituju. Namun tiba-tiba sebuah tembok besar muncul menghalangi perjalanan mereka. Dengan kelakuan tengilnya, Li Zhen membukul tembok tersebut. Tanpa diduga, tembok besar tersebut hancur oleh pukulan Li Zhen. Dan tak berserang lama, terlihat sebuah patung besar muncul bersama tongkatnya. Xin Huan pun dengan segera mengambil tongkat tersebut. Namun keanehan terjadi, Xin Huan tidak bisa mengambilnya meski seluruh tenaganya dikeluarkan. Padahal hanya keturunan dari Jenderal Singh yang dapat mengambilnya. Dan lagi-lagi Li Zhen seboca naka dengan iseng mencoba mengambil tongkatnya. Dan tiba-tiba... Dengan wajah yang lesu, Xin Huan kembali dan tiba di kediamannya yang telah disambut oleh seluruh prajurit termasuk pendekaryun yang sudah ada di sana. Dan tak lama kemudian, Li Zhen pun muncul dengan wajah tengilnya sambil membawa tongkat emas yang membuat semua orang keheranan melihatnya. Namun tanpa diduga, Li Zhen mengatakan bahwa Xin Huan lah yang telah mencambut tongkat tersebut. Xin Huan bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Li Zhen. Namun Li Zhen menjawabnya dengan simpel bahwa dia tidak ingin menjadi apapun, hanya ingin menjadi orang yang bebas. Dan kini tibalah saatnya Xin Huan berpamitan untuk pergi bersama pendekar tua ke Gunung Zhongnan untuk dilatih menjadi seorang pendekar sakti. Saat dalam perjalanan, pendekar tua tiba-tiba berhenti. Dia berkata yang mengejutkan bahwa Xin Huan bukanlah General Xin. Dan General Xin yang sebenarnya adalah Li Zhen. Dia pun menjelaskan bahwa 18 tahun yang lalu, General Xin memberikan sayap angin dan petir ke dalam tubuh Xin Huan. Hanya untuk melindungi General Xin yang asli dari ancaman. Sontak saja, Xin Huan marah besar karena kecewa merasa telah dibohongi dan dipermainkan selama 18 tahun. Pada saat Xin Huan akan pergi, tiba-tiba muncul ayah angkatnya yang ternyata telah mengetahui juga kebenarannya. Pendekar tua dan General Marcus meminta maaf dan memohon agar menyerahkan sayap angin dan petir kepada Li Zhen. Agar kesektiannya menjadi sempurna untuk menghadapi musuh terbesar dunia. Namun tiba-tiba, Ketua Sekte Hitam muncul. Xin Huan dalam sekejap berhasil dibawa oleh Sekte Hitam. Dia dibawa ke tempat 18 tahun yang lalu dengan memperlihatkan ilusi bahwa yang telah menghabisi orang tuanya adalah General Marcus atau ayah angkatnya sendiri. Ketua Sekte Hitam berhasil menghasut Xin Huan hingga dia marah besar terhadap ayah angkatnya dan berambisi untuk menjadi General Xin. Dan Ketua Sekte Hitam pun dengan senang hati akan membantu mewujudkan keinginannya. Pendekar tua dan ayah angkatnya menjelaskan yang sebenarnya kepada Li Zhen. Mau tidak mau, Li Zhen harus bisa menerima kenyataan bahwa dirinya adalah keturunan General Xin yang sebenarnya. Namun Li Zhen bingung saat mereka berdua mengatakan harus mengambil sayap angin dan petir dari tubuh Xin Huan yang sebenarnya milik Li Zhen. Akhirnya Li Zhen bersedia menerima tugas tersebut namun Xin R harus ikut bersamanya. Xin Huan yang sudah terhasut pikirannya kini sudah menjadi bagian dari Sekte Hitam. Dia dijadikan alat dan dilatih ilmu sihir oleh Ketua Sekte untuk menghadapi keluarganya sendiri. Sementara Li Zhen pun dilatih kesaktian oleh Pendekar Tua. Namun kesaktian yang sempurna yang bisa dimiliki ketika kedua pusaka dan tongkat emas bersatu dalam tubuh Li Zhen. Xin Huan yang semakin hilang kendali mendatangi kediaman ayah angkatnya dan berhasil membawanya ke markas Sekte Hitam. Sementara Li Zhen berhasil dibuka cakra kesaktiannya oleh Pendekar Tua hingga kesaktiannya pun meningkat besar. Informasi pun sampai ke Pendekar Tua dan Li Zhen bahwa ayah angkatnya telah ditawan di markas Sekte Hitam. Li Zhen yang panik ingin segera membebaskan ayahnya dan akan memujuk Xin Huan kembali pulang. Akhirnya Pendekar Tua pun mengizinkannya pergi. Namun Li Zhen terlebih dahulu diberikan buah naga emas yang memiliki kekuatan yang dasar. Di markas Sekte Hitam, General Marcus kini tak mampu melawan Xin Huan yang kesaktiannya berkembang pesat. Xin Huan memendam kebencian yang mendalam kepada ayah angkatnya meskipun berkali-kali General Marcus mengatakannya bahwa bukan dirinya yang telah menghabisi orang tuanya. Pada saat Xin Huan akan menghabisinya, Li Zhen pun muncul. Li Zhen yang tidak maksimal melawan Xin Huan akhirnya kalah. Namun emosi Huan reda ketika melihat mainan waktu kecilnya jatuh dari baju Li Zhen. Dia pun pergi tanpa berkata apapun. Dan singkat cerita, mereka pun sudah berada di kediamannya lagi. Li Zhen sedikit marah dan kecewa karena Pendekar Tua dan ayahnya tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahwa jika mengambil sayap angin dan petir, maka akan membuat Xin Huan tewas. Meski telah dijelaskan dan diyakinkan oleh ayahnya berkali-kali. Namun Li Zhen tetap tidak akan melakukannya karena bagaimanapun Xin Huan adalah saudaranya. Sementara Ketua Sekte Hitam lebih mengasut lagi. Dia kecewa karena Xin Huan tidak menghabisi Li Zhen. Dia mengatakan, jika Li Zhen tidak tewas, maka tidak akan bisa menjadi General Xing selamanya. Xin Huan pun berjanji akan menghabisinya. Lalu Ketua Sekte menugaskan Xin Huan bersama prajurit Naga Hitam untuk menyerang wilayah Yongzhou. Yang merupakan wilayah kekosaan General Marcus. Dan Sang General pun memerintahkan seluruh prajuritnya untuk siap bertempur. Xin Huan kali ini sangat berambisi untuk menghabisi Li Zhen. Dan tiba-tiba Li Zhen pun muncul dengan bermaksud untuk menyadarkan Xin Huan dan membawanya kembali pulang. Namun Xin Huan semakin emosi dan hilang kendali. Dia murka menyerang Li Zhen dan Xin E. Li Zhen yang masih mengalah lagi-lagi kalah dari Xin Huan. Padahal Li Zhen akan dengan mudah mengalahkannya. Namun menurut Li Zhen musuhnya bukanlah Xin Huan. Namun ketua aliran Sekte Hitam dan pasukannya. Xin Huan hanya dijadikan sebagai alat adu domba saja. Li Zhen pun terus mencoba menyadarkannya. Namun Xin Huan yang telah jarasuki kekuatan jahat tetap tidak mendengarkannya. Berita kematian Li Zhen pun tersebar luas ke istana. Mereka semua merasa sedih dan kecewa terhadap Xin Huan yang menjadi pengkhianat. Namun tiba-tiba muncul penekar tua dengan mengatakan bahwa Li Zhen tidak akan mudah tewas begitu saja. Karena dia mempunyai kekuatan melebihi manusia biasa. Sotak saja membuat mereka semua senang mendengarnya. Li Zhen ditangkap dan ditahan di markah Sekte Hitam. Sementara Xin Huan terus meningkatkan kesaktiannya. Ketua Sekte pun muncul dan terus menghasut agar Xin Huan menghabisi Li Zhen. Lalu Ketua Sekte membawa Xin Huan memasuki sebuah ruangan. Dan tanpa diduga ternyata Xin Huan ditumbalkan untuk menyempurnakan kesaktiannya menjadi penekar sakti tak tertandingi. Dengan mengambil sayap angin dan petir yang ada dalam tubuh Xin Huan. Dan pada saat itulah Xin Huan sadar bahwa dirinya telah dibohongi oleh Ketua Sekte. Dan dia juga yang telah menghabisi orang tuanya. Pada saat Xin Huan akan dihabisi penekar tua dan Li Zhen pun muncul. Namun sayang mereka terlambat karena formasi pemusnah telah aktif. Hanya ada satu cara untuk menghentikan formasi pemusnah tersebut. Yaitu dengan bersatunya sayap angin, petir, dan tongkat emas. Namun pada saat Li Zhen dan Xin Huan akan mencoba menghentikannya. Tiba-tiba muncul Ketua Sekte menghadangnya. Dan tak lama kemudian pasukan pun muncul. Penekar tua yang sudah kesal melihatnya diamurka dan menyerang mereka. Pada saat Li Zhen akan dihabisi dari belakang. Xin Er yang melihatnya dengan segera menghadang dan mengorbankan dirinya demi melindungi Li Zhen. Dan dengan seketika Li Zhen pun murka. Formasi pemusnah semakin tinggi menyembur ke atas. Li Zhen pun dengan segera membawa Xin Huan untuk menghentikannya. Karena dengan membawa Xin Huan ke atas. Kali aja berhasil tanpa harus mengambil sayap dan petir dari tubuhnya agar Xin Huan tetap bisa hidup. Namun setelah sampai di atas. Xin Huan memutuskan untuk memberikan sayap dan petir kepada pemilik aslinya. Dan akhirnya formasi pemusnah pun berhasil dilumpukan dalam sekejap. Yang membuat ketua sekte kecewa dan stres. Li Zhen pun kini menjadi general Xin yang seutuhnya. Seorang penekar sakti yang tak pernah ada tandingannya. Dan kisah film pun selesai. Terima kasih telah menonton!